Korban hilang akibat banjir bandang yang menerjang Dusun Malapedo, Desa Inderie, Kabupaten Ngada semakin memperluas area pencarian guna mempercepat proses penemuan jasa korban atas nama Mikkel Jekot, 39 tahun. Pencarian di lokasi seputar rumah korban dan pesisir pantai selatan kecematan Inderie dan Aimerie dilakukan oleh Basarnas, TNI, Polri, serta masyarakat dari Desa Inderie dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Pencarian jasa korban atas nama Mikkel Jekot, 39 tahun terus dilakukan oleh tim gabungan yang terdiri dari Basarnas serta TNI, Polri, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, serta masyarakat dari Desa Tetangga yang tidak jauh dari lokasi terjadinya banjir bandang. Tim gabungan dibagi dalam dua bagian untuk melaksanakan pencarian baik di darat maupun di pesisir pantai dengan menggunakan perahu karet. Area pencarian semakin diperluas dengan harapan agar jasad korban bisa segera ditemukan secepatnya. Masyarakat juga terlihat masih mencoba melakukan penggalian di seputaran rumah korban dengan menggunakan peralatan seadanya dengan memindahkan bebatuan dan material longsoran lainnya secara gotong royong. Alat berat berupa eksavator diterjunkan di lokasi pencarian untuk mempercepat proses pencarian dengan melakukan penggalian di seputaran bantaran kali dekat rumah korban yang hancur di terjang banjir bandang. Koordinator Basar Nasri Suwan Dwi Putra menjelaskan intensitas pencarian korban terus dilakukan dengan menggunakan sumber daya yang ada termaksud pencarian di laut maupun di pesisir pantai yang tidak jauh dari lokasi terjadinya banjir bandang. Untuk pencarian hari ini hari kita berjaya dengan sebuah kondisi yang tidak berlaku, peralatan sebuah kondisi yang terbuka, banjir bandang. Bisa berkondisi bahwa pencarian hari ini sudah sama membagi bersih ada perjalanan selalu. Semuanya berjalan sebuah dengan rencanan operasi yang tidak ada, namun sampai dengan tempat ini atau pencarian kita ketika sama orang. Dan kita akan lanjut lebih sempurna. Pencarian jasad korban kali ini mendapat perhatian masyarakat umum secara luar biasa dengan memenuhi lokasi terjadinya banjir bandang. Kerinduan akan ditemukannya jasad korban membuat masyarakat terus berdatangan untuk membantu tim gabungan dalam melakukan upaya pencarian terhadap korban yang sampai pada saat ini belum ditemukan. Dari Kabupaten Ngada, Lek Sinunu, TVRI NTT.